Pagi ini terasa indah, terlihat cerah, burung-burung pun ikut berkicau Membangunkanku dari tidur lelapku Kulihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 pagi Aku pun bergegas bangun, karena hari ini aku harus berangkat kerja Perkenalkan, namaku Doni, umurku 35 tahun, aku sudah beristri, namanya Tanti Aku dan Tanti berumah tangga sudah 7 tahun lebih, namun sampai sekarang kita belum punya anak Bagi sayur tanpa garam, begitulah rumah tanggaku saat ini, begitu hambar tanpa kehadiran si kecil Segala daya dan upaya tetap kita lakukan untuk mempunyai anak Ya ke dokter, ke alternatif, semua kita lakukan demi si buah hati Namun apalah daya, manusia cuma bisa berusaha, Tuhan lah yang menentukan Sampai sekarang si dedik bayi belum hadir ke dunia ini Namun walaupun begitu, kita masih tetap saling menyayangi dan mencintai Serasa tidak ada persoalan yang berarti Oh iya, istriku Tanti memiliki paras yang cantik, tinggi 175 cm, dengan kulit putih bersih, rambut lurus sebahu, wajahnya mirip arti senetron Dulu kita satu kampus, satu fakultas, satu kelas pula Kita jatuh cinta pada pandangan pertama Dari kampus itulah kita pacaran, hingga kita lulus, dan akhirnya kita menuju pelaminan Kita pun membangun mahligi rumah tangga Waktu itu kita langsung tinggal di rumah sendiri, tidak ikut orang tua, walaupun itu masih mengontra Kita jalani biduk-biduk rumah tangga dengan suka cita Tanti begitu pintar mengurus dan melayaniku Apalagi saat diranjang, aku dibuat kewalaan dengan permainannya Hingga tak terasa tujuh tahun sudah aku berumah tangga dengan Tanti Dan dedik bayi pun belum hadir di muka bumi ini Aku mulai goyah Janji suci itu tidak lagi abadi di hati Namun Tanti tetap ngotot untuk bertahan Dia masih setia, sayang, dan cinta denganku Dia ingin mempertahankan rumah tangga ini, walau tanpa kehadiran seorang anak Tapi aku ngotot untuk mengakhiri rumah tangga ini Tanti berkali-kali mencoba mempertahankan ini Namun karena tekadku sudah bulat, akhirnya kita pun berpisah Tanti nangis terseduh dan tak henti-hentinya Aku pun tak bisa apa-apa Kita jalani hidup kita masing-masing Hingga setahun sudah kita berpisah Aku juga sudah menemukan tabatan hati Namanya Ratna Dia temanku kerja Orangnya juga cantik Wajahnya ayu Ada tai lalat di bawah bibir kirinya Sungguh cantik sekali Singkat cerita aku dan Ratna menikah Setahun sudah aku menahan Akhirnya malam ini bisa tersadurkan Rasanya lega sekali Walau aku yang harus mengajari Ratna pun juga ikut menikmati Kita berdua terkulai lemas sesudahnya Hari demi hari kita jalanin Dengan suka cita Seolah tidak ada persoalan yang berarti Ratna juga tak kalah dengan istriku dulu Ratna juga pandai mengurus dan melayaniku Aku bangga Aku tak salah pilih istri Hingga tak terasa Setahun sudah aku berumah tangga dengan Ratna Namun anak yang aku dambakan Juga tak kunjung ada Namun dari tetangga sebelah aku mendengar Kalau mantan istriku si Tanti Sudah menikah lagi Dan sudah mempunyai seorang anak Mendengar hal itu Aku sedikit tersentak Namun aku mencoba tabah Dan seolah baik-baik saja Walau nyatanya hati ini sedikit terluka Dulu aku kira dia yang bermasalah Namun nyatanya sekarang dia sudah punya anak Waktu pun terus berlalu Tak terasa lima tahun sudah aku berumah tangga dengan Ratna Apa yang terjadi? Kita juga belum punya anak Sekarang semua berbalik Ratna marah-marah terus dan minta pisah Aku coba untuk bertahan Namun tekat Ratna sudah bulat Dan kita pun berpisah Malang sekali nasibku Sekarang aku hidup sendiri tanpa istri dan anak Aku mendengar lagi dari tetangga Kalau mantan istriku Tanti sudah mempunyai dua orang anak Cewek dan cowok Hancur hatiku saat itu Aku menangis layak anak kecil Yang kehilangan mainannya Terseduh dan tak henti-hentinya Seandainya waktu itu aku bertahan dengan Tanti Semua tidak mungkin akan jadi begini Namun semua sudah tidak ada gunanya Karena penyesalan memang datang selalu di belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!